Halo teman-teman ada di sana, saya Rahmanul Haliza Putri, di Sistema Dua Kota Bengkulu, beserta Vlog Museum Negeri Bengkulu. Nah tadi di opening, teman-teman sudah lihat, saya men-search kesenian apa saja yang hampir punah di Provinsi Bengkulu. Ternyata ada banyak sekali, salah satunya kesenian Barong Landong, yang asing di tengah saya, mungkin asing juga bagi teman-teman semua. Dan ternyata Barong Landong ini dapat kita jumpai di Museum Negeri Bengkulu. Yuk kita cari tahu jawabannya di dalam. Nah teman-teman, saya sudah di dalam Museum Negeri Bengkulu, yang merupakan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah dan adat budaya dari masing-masing sungguh yang terdapat di Bengkulu. Persiapan pendidikan Museum ini dimulai pada tahun 1978, dan mulai berfungsi pada 3 Mei 1980, yang berlokasi sementara di belakang Bente Makoro. Kemudian pada Januari 1983, Museum ini sudah menempati gedung yang baru yang sekarang saya kunjungi, di Jalan Pembangunan Padang Harapan 28-20. Pada tanggal 2 Desember 1987, Museum Bengkulu diresmikan menjadi Museum Negeri Provinsi Bengkulu, yang peresmianya dilakukan pada 31 Maret 1988 oleh Direktur Jenderal Penghidayaan RI, Dr. Andas G.B.H. Nah, teman-teman, Museum Negeri Bengkulu sampai sekarang diperkirakan mempunyai koleksi kurang lebih 6190 koleksi lho. Dari mulai koleksi trans sejarah, tiga koleksi sejarah, sampai koleksi peninggalan-peninggalan kemudian yang selamat. Nah, selanjutnya, berdapat koleksi yang berhubungan dengan perjuangan mencerpaikan pemerdekaan, seperti senjata senjata profesional dan senjata lakum. Nah, selanjutnya, kita masuk ke nuansa tradisi Muntur. Di sini ada yang dihati-hati kabut dengan alam musik penyiriannya, Daudar Pasar. Lalu, ada yang menarik mata saya sedari tadi di ruang utama ini, yaitu koleksi toko yang pakaian ada dengan warna dan pernafurniknya yang menarik sekali. Terdapat pulang minyak berumah-rumah tradisional. Nah, inilah dia koleksi terakhir di ruang utama, yaitu koleksi naskah kino kegangan. Ternyata barang landong bukan di ruang utama. Yuk kita lihat ke bawah. Nah, inilah dia barang landong, dengan tingginya yang terlihat sekali berkali-kali lipat saya, yaitu 200 sampai dengan 250 cm, dengan lebarnya 100 cm, dan rangkanya yang terbuat dari kayu, bangun, dan rotat, yang kemudian dihukus dengan kain khas penertin dari Suku Lembak. Sedangkan bagian kepalanya terbuat dari kayu, yang diukir menyerupai wajah manusia. Kesenian ini diakini oleh masyarakat Suku Lembak berasal dari Kelurahan Tanjung Agung, kecamatan Sungai Serut, Kota Bukulu. Yang konon, pada zaman dahulu kala, sekitar abad ke-19, barang landong menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara panen adat masyarakat Suku Lembak. Sebagai pada terima kasih kepada sang pencipta, kata telah memberikan bentah panen yang melimpat. Barulah pada tahun 1990, barang landong dibuat kembali, tetapi hanya dalam bentuk tulisan. Nah, pada tahun 2012, barang landong mulai diangkat kembali dan ditampilkan pada aktivitas terpunjukkan seperti festival prakot. Dengan demikian, sudah berbeda dengan fungsi awalnya sebagai perayaan kestapanen, melainkan barang landong sekarang menjadi media hiburan seperti pada acara pernikahan. Pusing pengirin barang landong ini juga terdapat di museum di Bukulu, salah satunya, kulintah. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai barang landong yang mempunyai barisan budaya tak benda Provinsi Bukulu yang hati pulang. Bukan hanya barang landong saja, tapi masih banyak koleksi lainnya yang terdapat di museum di Bukulu. Mau tahu apa saja? Yuk ke museum! Sebagai generasi muda, pemuda-pemudi Bukulu, tak ada salahnya kita melestarikan kebudayaan modern saat ini. Tak ada salahnya pula kita sebagai generasi muda melestarikan dan mengembangkan kebudayaan otentik yang kita miliki di bumi Rafflesia ini. Dengan cara datang ke museum negeri Bukulu, pelajari, lestarikan, dan kembangkan koleksi museum negeri Bukulu. Oke, itu tadi vlog dari saya di museum negeri Bukulu. Gimana? Gerakkan koleksi-koleksinya? Jika teman-teman dan adik sana ingin berkunjung ke museum negeri Bukulu, selain atasnya di lokasinya yang berjangkau dan mudah, terdapat pula kemampan pakir yang nyaman dan luas bagi pemuli. Serta koleksi-koleksinya yang luar biasa banyak sekali, wajib untuk kita pelajari dan usahkan. Ayo ke museum negeri Bukulu! Bukulu di hadis! See you next time!